Halo Sobat semua, kembali lagi bersama gue di channel Broidai Official Oke, langsung saja di depan kita sudah ada satu buah intercom Intercom yang kemarin ya Ini Maxto M3 Yang intercom sudah ada feature kameranya Nah, seperti yang video sebelumnya Kali ini gue akan ngebahas Tentang setting Kamera atau Dan lain-lainnya ya Gimana caranya Kita harus Menggunakan Aplikasi ya Jadi, nah Kita langsung saja Kita buka aplikasinya ya Gue sudah download kemarin Kalian kalau belum download Kalian buka dulu Google Play Store kalian Cari yang namanya Recamp Tulis saja Recamp Nah, seperti ini ya Terlihat tidak? Nah, hampir kayak kompas Ya, juga kalian lihat Nah, kalau punya gue sudah gue download ya Jadi, kita buka saja aplikasinya Nah, ya seperti ini Kita aktifkan Wifi handphone Kalian ya Atau Wifi siapa saja Nah, ini kita aktifkan Kita hidupkan Juga intercom-nya Nah, ini sudah hidup ya Terdengar suaranya juga Oke, sekarang kita hidupkan Kita pencet yang bagian depan dulu Tekan Nah, ini sudah Ini ya Udah hijau Udah di-piro off Bagian yang pendepan sini ya Kita tekan Lalu kita pencet Wifi Ya Wifi off Nah Wifi-nya sudah kita pencet Dia sedang mencari ya Perangkat dari si Intercom ini Nah, ini sudah nyambung Ada ya M3 Berarti sudah nyambung Oke, lalu kita Bukan saja Ini ada sandinya ya Bentar kita masukkan dulu Nah Jika kalian tidak tahu sandinya Tulis saja atau Ketik 1 sampai 8 Nah, ini ternyata Ada suara lagi Bahwa menandakan dia sudah Si intercom-nya sudah aktif Dengan si handphone Ya Lalu sekarang Kita tinggal buka aplikasinya Nah, ini ya Kita tinggal buka aplikasinya Aplikasinya ini hanya Seperti ini tampilannya Ada album Ya Oke Sebentar Kita buka dulu Nah Kita pencet yang tengah Pencet yang tengah tadi Dia langsung Memulai start Untuk Mengambil Kameranya Ya Untuk mengambil gambarnya Nah, seperti ini Kalian bisa lihat ya Nah Kurang lebih seperti itu Kita Cukup pause saja Ya Pause recording Pause recording Nah, disini Ini ada Tertera Baterai lowbed Seperti ini ya Sebenarnya Kalau di intercom-nya itu Masih Banyak Masih full ya Nah, bagaimana cara settingnya Kita tinggal masuk Ke menu setting Di atas ya Pojok kanan Nah Ini banyak ya Nah Banyak Pilihannya Menunya Nah, kalau sebelum Di setting ini Dia Merecord otomatis Saat Masih baru Itu di 3 menit sekali Otomatis Mati Ya Terus Ada Data Recordingnya Nah, misalkan Kayak tanggal sekian Jam sekian Nah, itu muncul di Video kita Nah, bagaimana cara Menghilangkannya Kita harus menggunakan Aplikasi ini Untuk mematikan Data tersebut Ya Nah, untuk Matikannya Kalian bisa tinggal pilih Disini ada Date Stamp Ini sudah gue matikan Ya Jadi, tidak ada lagi Tanggalan Atau jam Itu ya Nah, disini juga Ada Saya klik Recording Time Nah, kita klik Nah, disini Ada Pilihan Of 1 menit 3 menit 5 menit Nah, sekarang Gue pilih yang 5 menit sekali Dia akan Memutus videonya Gitu Atau Diputus ya Nah, kalau yang Belum pakai aplikasi Dia itu masih 3 menit Setelah gue coba Kemarin Nah, sekarang gue memilih Yang untuk 5 menit sekali Nah, disini ada Fitur masih lainnya Jadi, kita tahu Video resolution Itu seberapa Nah, ini ya Yang tertera Seperti di kotak Itu 1080p Nah, disini ada Pilihan 720 Sama WVGA Ya, jadi kita Pilih yang besar saja Nah Ini Kapasitas Mininya Memori kita Gue pakai yang 64 Ya, tinggal sisa segini Itu Ini format Untuk memformat Atau mereset Memori kita Nah, ini Resolation fotonya Ini dia Paling besar Di 12 Megapixel Ada 10 8 5 3 Dan lain-lainnya Ya Kita pilih yang terbesar Aja Karena masih kecil juga Si, walaupun besar Nah Itu yang gue pilih Sementara Yang gue pilih Hanya Record Audio Jadi Supaya suara Juga terdengar Tapi walaupun Tidak berfungsi Tidak berguna Ya, bukan Tidak berfungsi Karena kalau di jalan Tidak terdengar Kita harus mengakalkan Nah Seperti itu Untuk Lihat Cara pengaturan Dari si Intercom Max2 M3 ini Nah Itu ya Kita harus menggunakan aplikasinya Nah Ini model nama Settingan Wifi nya Nah Seperti itu ya Kurang lebihnya Jadi Kalian Nah Kalau Kita keluar dari Pengaturan Setting Itu langsung otomatis Dia merekod Ya Kelihatan Ini mulai Waktunya berjalan Ya Nah Kita harus matikan lagi Itu Dan Jangan lupa Walau Ini sudah dimatikan Dan Si Intercom ini Kalian juga Harus mematikan yang Seperti ini ya Video-video sebelumnya Kalian harus menekan Supaya Si Warna hijau ini Mati guys Walaupun Intercom sudah dimatikan Kalau ini tidak dipencet Dia tetap Menyala Ya Ini tetap menyala Jadi kita harus Mematikannya dulu Oke Kita tekan yang lama DVR Sampai terdengar suara DVR OFF Ya Nah sekarang kita Sudah tahu ya Ini warna biru Aktifnya Nah Sekarang kita sudah bisa Mematikan intercom ini Dengan menekan lama Sampai bertanda Lampunya merah Power OFF Nah Dan suaranya sudah Power OFF Oke Sampai sini Semoga video ini Membantu Buat kalian yang baru Menggunakan intercom Max 2 M3 Nah ya Buat gue sih Ya lumayan Bagus Dan rekomenit Buat gue Kita Bisa menggunakan intercom Sudah dapat Kameranya Gitu Oke Semoga video ini Berguna Kita lanjut ke video Tutorial Pemasangan Intercom Buka helm Oke Sampai sini dulu Semoga Bertemu lagi See you Nr Sejak Set Diagram Terima kasih.